Pemirsa DPR menilai harga dan ketersediaan sembako di pasaran masih belum stabil. Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Pertanian RI memperbaiki sistem produksi petani dalam menghasilkan bahan pokok agar produksi pangan dapat ditingkatkan dan harga di pasaran lebih stabil. Komisi 4 DPR RI mendesak Kementerian Pertanian Republik Indonesia memperbaiki sistem produksi petani dalam menghasilkan bahan pokok agar produksi pangan dapat ditingkatkan dan harga di pasaran lebih stabil. Ditemui di selasa rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin menegaskan anggaran yang telah diberikan kepada Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi hasil pertanian di Indonesia sudah sangat besar. Seharusnya hal ini dapat membuat petani lokal di daerah menghasilkan panen yang baik dan banyak. Penanggung jawab produksi kan Kementerian Pertanian ya, dengan anggaran yang telah diberikan tinggal bagaimana sekarang bisa bersinergi ya Kementerian dengan pemerintah daerah, Provinsi dan Kepatian Kota agar target-target produksi terutama beras ya, gabah kering-giling tadi beras, kemudian jagung, itu bisa diwujudkan. Sementara itu anggota Komisi 4 DPR RI lainnya, Kasriyah, menyatakan bantuan kepada petani melalui pemenuhan alat gabah sudah harus ditingkatkan karena petani di daerah-daerah sangat membutuhkan peralatan yang memadai untuk mempercepat hasil panen. Kasriyah menambahkan agar tidak terjadi ketimpangan hasil panen antar daerah, pemerintah pusat harus melakukan pemerataan dengan melakukan subsidi yang lebih kepada daerah yang belum menghasilkan gabah, jagung daging dengan maksimal. Bantuan untuk memotong gabah ini kan, supaya masyarakat juga lebih cepat dan kelihatannya alat untuk panen itu sangat diharapkan, itu kan untuk mempercepat hasil panennya. Hilman Hidayat Dante, MITVR Parlemen, laporkan.